Apa yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Ada soal ini kita amati betul-betul. Di sini ada sebuah segi empat. Kemudian di sini ada setengah lingkaran. Kemudian juga di sini ada setengah lingkaran. Dan setengah lingkaran yang atas dengan yang bawah ini bersinggungan. Bersinggungan. Sehingga kita sudah bisa mulai mendebak. Mendebak bagaimana maksudnya? Mendebak begini. Jadi kalau ini bersinggungan. Sedangkan ini masing-masing adalah setengah lingkaran. Maka panjang ini ukuran segi empat ini tentu kesini dengan kesini sama dan berbentuk persegi. Nah kemudian setelah kita tahu bahwa bentuk ini persegi yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang di eraser ini. Yang merah ini yang ditanyakan. Sedangkan ukurannya itu sepuluh. Sepuluh satuan. Jadi kita di sini dengan pengamatan maka kita bisa menelaah bahwa bentuk segi empat ini adalah persegi. Kemudian ini setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Dan yang ditanyakan itu bagian yang merah di eraser ini. Nah kalau begitu langkah pertama yang kita berpikir adalah bahwa bagian yang eraser ini adalah luas. Bagian yang di eraser ini adalah luas semua. Itu ya. Luas semua dikurangi luas setengah lingkaran ini dan dikurangi luas setengah lingkaran ini. Atau luas semua dikurangi luas lingkaran. Karena di sini setengah lingkaran. Di atas juga setengah lingkaran. Kemudian diberikan empat alternatif jawab. Yang pertama A sama dengan 100 kuadrat ditambah pi kuadrat. Yang kedua B nya adalah 10 kali 5 ditambah pi dikuadratkan. Yang C 25 kali 4 dikurangi pi. Kemudian yang D 4 kali pi dikurangi 25. Dan itulah jawaban yang disiapkan, yang disediakan. Nah oleh karena itu sekarang kita mulai melangkah. Kita mulai melangkah mencari luas persegi. Luas persegi ini. Jadi kalau kita tulis bagi berikut bahwa luas perseginya adalah ini. Berarti kalau ini 10, kesana juga 10. Berarti 10 kuadrat. Nah 10 ini kuadrat. 10 kuadrat itu berapa? Ini adalah 100. 100 satuan luas. Nah itu adalah luas semua. Sekarang tinggal luas lingkarannya. Luas lingkarannya. Kenapa luas lingkaran? Karena disini setengah lingkaran. Di atas juga setengah lingkaran. Jadi jumlah kedua setengah-setengah lingkaran itu menjadi sebuah lingkaran. Dan dari sebuah lingkaran itu. Oleh karena ini berbentuk persegi. Maka diameternya itu sama dengan 10. Atau jari-jarinya itu 10. Jadi dari lingkaran itu kita akan dapatkan bahwa D-nya itu 10 yang berarti R-nya itu 5. Nah sekarang kita mulai. Kita mulai jadi luas daerah yang di era ser ya. Luas daerah yang di era ser itu kita tulis begini. Ini luas daerah yang di era ser merah itu adalah luas dari persegi tersebut. Sama dengan luas dari persegi dikurangi luas dari lingkaran. Gitu ya. Jadi luas semuanya. Luas daerah yang di era ser ini adalah luas semuanya dikurangi luas lingkaran. Karena disini setengah, di atas juga setengah. Nah kita tinggal melanjutkan ini. Ini luas perseginya adalah 10 kali 10 tadi sudah. Yaitu 100. Nah sekarang luas lingkarannya. Ini 100. Dari mana? Dari sini ya. 100 dikurangi luas lingkarannya itu adalah pi R kuadrat. Nah sedangkan R-nya itu 5. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Sama dengan 100 dikurangi ini R-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat kali pi. Ya boleh juga ditulis seperti begitu. Jadi 100 dikurangi 5 kuadrat kali pi. Kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan. Ini sama dengan 100 dikurangi 25 pi. Nah kita coba lihat sudah ada jawabannya belum? A belum ada. Belum ada. Kita lanjutkan. Kemudian. Nah disini 100. Disini 25. Berarti ada faktor sekutunya. Faktor sekutunya itu berapa? Faktor sekutunya adalah 25. Kita geser ke atas sedikit. Faktor sekutunya adalah 25. Ya. Kemudian. Ini. Menjadi 4. Kemudian ini 25-nya sudah dikeluarkan dari sini. Menjadi pi. Ya. Nah jadi 25 kali 4 dikurangi pi. Nah kalau kita lihat jawabannya. Mana yang benar? Dan ternyata yang dari alternatif jawab yang disediakan itu yang benar adalah yang? Yang C. Ini yang benar. Jadi kita ulang. Kalau kita menghadapi soal-soal geometri. Maka pengamatan itu sangat penting. Pengamatan itu sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.